Kali ini kita akan membahas mengenai persoalan yang ada dalam keluarga dan cara mengatasinya melalui konseling keluarga Sebelum mengartikan tentang konseling keluarga maka terlebih dahulu kita mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan keluarga Keluarga sendiri adalah satuan terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak Sedangkan terdapat tiga bentuk keluarga yaitu nuclear family, extended family, and blended family Nuclear family atau yang sering kali disebut dengan keluarga inti yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak Extended family atau sering disebut dengan keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, atau bibi Sedangkan blended family atau sering disebut dengan keluarga besar atau bani dalam bahasa Jawa yaitu terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya Dalam posisi konseling keluarga Klien diartikan bagian dari salah satu bentuk keluarga tersebut Oleh karena itulah, konseling keluarga memandang perlu memahami permasalahan klien secara keseluruhan dengan cara melibatkan anggota keluarganya Ada dua pengertian mengenai konseling keluarga yang berbeda Yang pertama yaitu konseling keluarga adalah suatu metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri Melainkan dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien Sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien Kemudian pendapat lain mengenai konseling keluarga yaitu sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orang tua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan sistem dalam keluarga Hal ini tentunya dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian atau karakter anggota keluarga yang terlibat Akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui pengubahan perilaku orang tua Apabila perilaku orang tua berubah, maka akan mempengaruhi anggota-anggota dalam keluarga tersebut Sehingga, maksud dari urayan tersebut, orang tualah yang perlu mendapatkan bantuan Dalam menentukan arah perilaku anggota keluarganya Konseling keluarga Memandang keluarga sebagai suatu kelompok tunggal Yang tidak dapat terpisahkan sehingga diperlukan sebagai satu kesatuan Maksudnya adalah Apabila terdapat salah satu anggota keluarga Yang memiliki masalah Maka hal ini dianggap sebagai simptom dari sakitnya keluarga Karena kondisi emosi Salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga yang lainnya Anggota keluarga yang mengembangkan simptom ini disebut sebagai Identified Patient Yang merupakan produk dan kontributor dari gangguan interpersonal keluarga Konseling keluarga ini sebagai suatu proses Yang interaktif Yang berupaya membantu keluarga untuk memperoleh keseimbangan Dalam kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang Sehingga, anggota keluarga tersebut dapat merasa nyaman Untuk memahami lebih jauh lagi Tentang konseling keluarga Dan keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam konseling Akan menanamkan rasa tanggung jawab Kepada setiap anggota keluarga Untuk memecahkan masalah bersama Dengan demikian Klien tidak lagi memecahkan permasalahannya sendiri Melainkan memperoleh dukungan dan kerjasama yang baik dari keluarganya sendiri Untuk itulah Kita harus memahami tentang prinsip-prinsip Yang harus terdapat dalam konseling keluarga Antara lain 1. Kedudukan setiap anggota adalah sejajar Artinya tidak ada satu anggota keluarga yang lebih penting Dibandingkan dengan anggota yang lain 2. Situasi saat ini merupakan penyebab masalah keluarga Sehingga yang harus diubah adalah prosesnya 3. Konselor tidak perlu memperhatikan Diagnosis dari permasalahan keluarga 4. Selama intervensi berlangsung Konselor harus melibatkan dirinya secara utuh Sebagai bagian dalam dinamika keluarga klien 5. Konselor harus berupaya menimbulkan keberanian setiap anggota keluarga Agar berani mengungkapkan pendapatnya Dan dapat berinteraksi satu sama lain Sehingga menjadi intrabamily involved 6. Relasi konselor dengan anggota keluarga bersifat sementara Karena relasi yang permanen akan berdampak negatif bagi penyelesaian konseling 7. Supervisi dilakukan secara nyata Dengan memahami prinsip-prinsip konseling keluarga tersebut Maka akan semakin jelaslah tampak perbedaan Antara konseling keluarga dengan konseling individual Ada konseling individual lebih menekankan pada permasalahan klien Sehingga memandang klien sebagai pribadi yang otonom Sedangkan dalam konseling keluarga Menekankan permasalahan klien sebagai masalah sistem Yang ada dalam keluarga Sehingga memandang klien sebagai bagian Dari kelompok tunggal atau satu kesatuan dengan keluarganya Dari kelompok tunggal